Intro Resmi dipecat oleh Federasi Thailand, Manopol King diisukan akan segera merapat ke Indonesia menggantikan Bima Sakti Tukiman Begini respon para netizen Federasi Thailand, baru saja membuat keputusan yang cukup drastis mengenai nasib pelatih mereka Alexander Manopol King Mereka secara resmi memecat pelatih berusia 47 tahun itu Pada tanggal 27 Desember kemarin, hal itu tidak clear apa penyebabnya Padahal dia baru saja membawa Thailand menang atas Singapura di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Tak hanya itu, pelatih asal Brazil tersebut juga mempunyai prestasi yang cukup mentereng selama menangani tim gajah putih tersebut Terhitung sejak 2019 dia telah membawa Thailand meraih 2 kali tropi Piala AFF Dan beberapa torehan cukup mentereng lainnya Namun hal itu tidak lantas membuat Federasi Thailand merasa puas dengan pencapaiannya Netizen mulai menyebut Apa kabar dengan pelatih yang tidak punya tropi Tapi tetap dipertahankan untuk melatih Tak lain hal itu memang diperuntukkan kepada Sinta Yong dari mereka Yang tidak suka dengan beliau Mereka juga bilang kalau seandainya Manopol King melatih timnas dengan torehan tropi tersebut Pasti sudah dipuja-puja dan bahkan disembak Namun belakangan ini muncul rumor kalau Manopol King akan merapat ke timnas Indonesia Untuk menggantikan Bima Sakti Tukiman Bima Sakti yang dinilai netizen gagal dalam Piala Dunia U17 Begitu juga dengan taktik permainan sangat wajar Jika diganti Selain itu, pencapaian Manopol King dianggap netizen sangat silau dan cocok Menangani timnas muda Indonesia Hal itu bisa saja dikolaborasikan dengan Sinta Yong di timnas senior Dan melakukan pembibitan pemain muda dari bawah Namun itu memang masih sekedar isu dan rumor sampai sekarang Keterangan resmi memang belum datang dari PSSI dan media lainnya Namun hal itu jelas sangat disambut positif oleh netizen Jika saja PSSI mau mendatangkan pelatih berusia 47 tahun tersebut Gimana pendapat kalian cocok dengan Manopol King gantikan Bima Sakti Tukiman